Maka hadirlah Nabi Muhammad SAW menolong setiap orang yang mencintainya dan sangat biasa bersalawat kepadanya. Yuk sama-sama kita bersalawat buat Nabi Muhammad SAW. Salawat Ibu. Siapa yang cinta dengan Rasulullah? Siapa yang cinta dengan Rasulullah? Maka siapa yang cinta dengan Rasulullah? Basahkan lidahnya. Ajak hatinya. Gerakkan lidahnya. Untuk memuji seseorang yang kuat. Akan meraih tangan kita. Dan memberikan syafaat kita di hadapan Allah SWT. Siapa yang ingin bertemu Nabi? Siapa yang ingin siarah ke makam Nabi? Maka... Jika ingin segala sesuatu terkabul. Sebutlah nama kekasih Allah SWT. Nama yang selalu kita rindukan. Nama yang senang biasa kita harap-harapkan untuk bertemu dengannya. Nabi kita Muhammad SAW. Yang setiap hari memohon ampun untuk kita. Dia. Adalah manusia yang kita cintai walaupun kita belum pernah menatapnya. Siapa yang akan menyelamatkan kita jika bukan Nabi Muhammad? Siapa yang akan menyelamatkan kita jika bukan Nabi Muhammad? Siapa yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah? Dengan banyaknya dosa-dosa kita. Dengan banyaknya kehilangan kita jika bukan dengan kemuliaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad? Maka siapa yang mencintai Nabi Muhammad? Maka hadirkan hatinya. Di bulan kelahirannya. Di mana Allah memuliakan alam semesta kerana kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan batu-batu. Rumput-rumput. Pendidak yang hidup maupun mati. Hewan maupun manusia. Dibuliakan dengan keberkahan kelahiran Nabi Muhammad. Maka di bulan kelahiran ini. Mintalah kepada Allah. Jika selama ini ada doa yang dipinta. Tapi tidak kunjung terkabul. Mungkin karena dosa-dosa kita yang terlalu menunggu. Maka kita kalah hari ini dengan namanya yang agung. Dengan kemuliaan namanya di sisi Allah. Nabi kita mohonlah. Tahukah kita. Bahwa Rasulullah SAW. Pernah dengan istrinya Aisyah. Satu ketika Aisyah meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah doakan aku. Doakan aku. Maka Rasulullah mengatakan. Ya Allah. Ampunilah desa Aisyah. Yang telah lari dan yang akan datang. Seketika Aisyah. Begitu gembira. Ya Rasulullah beri makasih. Bahkan dikatakan. Bahkan dikatakan. Aisyah meliwayatkan. Sampai kepalanya digatuhkan di hadapan lukun Rasulullah. Samping senangnya Aisyah didoakan dengan Rasulullah. Karena doanya Rasulullah apa? Ya Allah. Ampunilah Aisyah. Dosa-dosanya yang telah lari dan yang akan datang. Rasulullah kemudian tertia. Wahai Aisyah. Bisa gitu senangnya engkau dengan doaku. Wahai Aisyah. Bisa gitu bahagiannya engkau dengan doaku yang tadi. Kata Aisyah. Wahai Rasulullah bagaimana aku tidak gembira. Aku didoakan dengan engkau ya Rasulullah. Dosa-dosa aku yang lalu dan yang akan datang. Ya Allah. Bagaimana aku tidak gembira ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kemudian tertia. Tahukah engkau wahai Aisyah. Tahukah engkau wahai Aisyah. Itu adalah doa yang senantiasa. Aku cakapkan dalam setiap suju terakhirku kepada Allah untuk umatku. Itu adalah doa yang senantiasa. Aku minta pada Tuhan ku dalam setiap solatku untuk umatku. Agar Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah melalui dan yang akan datang. Siapa yang bisa mencintai kita melabihin Nabi Muhammad. Siapa yang bisa melibukkan kita melabihin Nabi Muhammad. Maka. Wahai hati. Wahai hati yang memiliki iman. Wahai hati yang memiliki Rasulullah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Rasulullah. Saat dunia tak ada lagi harapan antukmu. Saat dunia mengecewakanmu. Kembalilah kepada Rasulullah. Saat dunia tak ada tempat untuk meminta imtalah kepada Allah dengan nama Rasulullah. Bukankah kita begitu senang jika nama terkasih kita disebut. Begitulah Allah betapa senang jika nama terkasihnya disebut. Maka mari di bulan Pauli kita ajak hati kita untuk kembali kepada Rasulullah. Agar cahaya musuh untuk masuk ke dalam hati kita. Dan kita diselamatkan oleh Allah dari segala kesusahan. Dari segala hal-hal yang tidak baik. Khususnya kita nikah berkahnya Nabi Muhammad. Allah jadikan kampung ini kampung yang berkah. Kampung yang dipenuhi dengan rahmat. Dimana disitu ada rahmat. Disitulah akan ada kebahagiaan dari istri dan Allah. Wahai yang mencintai Nabi Muhammad. Mari. Kita sampaikan rindu kita. Dengan adil maafat. Dia yang jauh di mata. Nangan sangat biasa melihat kita. Mari. Hadirkan hati kita. Tutup Rasulullah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton